Kayak ini banget ya don't eat banget dan hijau-hijau gitu Nah aku udah penasaran banget untuk ini dan aku juga sebelumnya sudah pakai dari pagi Hai sahabat Nova apa kabarnya nih semoga sahabat Nova dan keluarga dalam keadaan selesai ya Nah sahabat Nova kembali lagi bersama aku Cika dan di video kali ini Cika akan mereview sebuah produk sunscreen terbaru Dari brand yang juga baru banget nih up ke dunia kecantikan Nah buat sahabat Nova yang sudah penasaran banget langsung saja nonton video Cika sampai habis Tapi sebelumnya itu jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching sahabat Nova Oke sahabat Nova kali ini Cika akan mereview sebuah sunscreen dari brand IOM Dan ini merupakan brand milik dokter kecantikan yaitu dokter Olivia O Nah untuk packagingnya sendiri menurut aku dia kayak ini banget ya don't eat banget dan hijau-hijau gitu Disini ada nama brandnya terus ada jenisnya yaitu all-purpose sunscreen Dan disini dia ada beberapa kandungan yang mereka highlight yaitu ada titanium bioksid, ada central asiatica, terus juga ada sunflower extract, ada rice extract, dan ada post biotip Dan ini merupakan packaging dari sunscreennya warna putih Menurut aku tuh ini cukup anti mainstream banget packagingnya karena biasanya untuk sunscreen dia itu berbentuk tube Ini dia kalau kita buka pump seperti ini Jadi awal-awal aku pikir ini kayak packaging sabun cuci muka padahal ini merupakan packaging sunscreen Nah aku udah penasaran banget untuk mengaplikasikannya ke wajah aku Nah ini dia warnanya putih Dan apakah ini sunscreennya akan sama seperti kalau kita beli di klinik kecantikan atau dari brand-brand milik dokter kecantikan Kita coba aplikasikan ke wajah Aku aplikasikan sebelah dulu Nah sahabat Nova bisa lihat dia langsung teksturnya dari kental ke watery banget pas di blend Dan sama sekali tidak white cast Ini juga mudah banget di blend untuk kulit kering Jadi cukup di aplikasikan pelan di usap-usapkan pelan aja dia langsung nge-blend secara merata Oke sahabat Nova ini dia hasilnya dan aku pun tidak perlu menunggu lama Karena kayak kisaran 1-2 menit saja dia langsung menyerap dan tidak lengket sama sekali Aku seneng banget sama produk sunscreen seperti ini Dan aku juga sebelumnya sudah pakai dari pagi hingga kesini untuk syuting Ternyata dia sama sekali tidak bikin wajah aku berminyak Jadi ini cukup aman banget untuk kulit kering yang butuh kulit itu jadi terhidrasi Pas pakai ini sudah lembab dan dia tidak bikin berminyak Dan poin plusnya adalah sesuai dengan apa yang mereka klaim di bagian belakang Bahwa produk yang satu ini bisa melindungi kulit kita dari kerusakan Akibat sinar UVA dan juga UVB termasuk blue light Dan tidak hanya itu juga ternyata produk yang satu ini juga dia non-comedogenic Jadi mungkin untuk sahabat Nova yang kulitnya sensitif ataupun berjerawat Cukup aman untuk pakai produk ini dan dia paraben free Jadi aku seneng banget untuk pakai produk IOM yang sunscreennya ini Nah buat sahabat Nova yang sudah penasaran banget berapa sih harganya Apalagi produk yang satu ini isinya ada 30 gram Jadi produk yang satu ini dibanderol dengan harga 250 ribu rupiah Dan ini bisa digunakan untuk kulit sensitif Nah kira-kira sahabat Nova tertarik gak sih untuk menggunakan sunscreen dari Olivia Om yang memiliki brand yaitu IOM Kalau ya langsung saja terus dikom komentar ya Dan seperti biasa sahabat Nova ketika Cika mereview sebuah produk Rasanya kurang afdol kalau aku gak kasih bintangnya Jadi dari bintang 1 sampai 5 Cika akan kasih bintang 5 Lalu kalau kamu suka video ini maka jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, komen apa saja Dan seputar fashion and beauty Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman sahabat Nova Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Dadah Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Sampai jumpa di video Cika selanjutnya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax